Transisi energi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan serta energi hijau adalah salah satu prioritas strategis untuk mengurangi emisi karbon dan memenuhi target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam kunjungannya di KTTG 20 Brazil, Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan komitmen penuh Indonesia mengambil langkah-langkah besar guna mengurangi suhu iklim untuk menyelamatkan lingkungan. Dalam forum grup diskusian yang diadakan oleh Harian Kompas dan IMA, Indonesia Mining Association di Menara Kompas, Jumat 22 November 2024, dibahas bagaimana transisi energi ini akan berjalan dengan seimbang dan mampu mencapai target. Upaya ini melibatkan berbagai kebijakan, investasi, dan inovasi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil seperti batubara dan minyak bumi sambil meningkatkan porsi energi terbarukan. Salah satu yang dikejar pemerintah yakni konversi sumber listrik dari batubara, walaupun di sisi lain batubara adalah sumber bahan bakar yang murah. Adapun produksi listrik nasional dari batubara saat ini mencapai 75%, sementara biaya kilowatt hour di tahun 2023 paling murah Rp605 untuk golongan Rp900VA dan Rp1.699 untuk golongan Rp3.500VA. Sedangkan untuk EBT atau panel surya yang sedang dikenjot oleh PLN dan pemerintah, biaya per KWH-nya masih mencapai Rp10.000. Dengan demikian transisi untuk menjadi Indonesia Green Energy masih diperlukan kehati-hatian agar tercipta keseimbangan. Batubara yang paling murah, tapi kalau ditambah, Anda tadinya punya teknologi, misalkan super kritikal, itu kan dilakukan di tempatnya Adaro, ada nggak yang dari Tribun? Di PLT Ubatang. Ubatang, berapa itu sekarang jenisnya kosnya? Kalau ditambah super kritikal ya, dari yang jenisnya kos batubara, tinggi kan? Pasti tinggi. Lumayan. Lumayan. Masih untung kok. Masih masuk menjadi dia. Apa? Masih untung. Ya, masih oke. Cuman kalau itu diadu dengan renewable kan bisa comparable kan? Jadi. Ya. My point bahwa, tapi ini kan sebetulnya kalau ada real pakai teknologi kan? Tapi yang lain-lain kan nggak pakai teknologi super kritikal-kritikal gitu. Sekarang EBT-nya juga tersedah-sedah karena orang lihatnya ya kayak seperti PLN yang market structure-nya monopsoni monopoli, ya. Aku lebih memilih yang murah kan? Ya itu kenyataan. Nah, prospek batubara ini memang tadi sampaikan di awal bahwa batubara ini paling murah Pak. Ini sekitar 3 sen kalau tidak salah. Biayanya per KWH jadi paling murah. Negara-negara lain mungkin saya bisa bilang ya sirik lah dengan Indonesia bahwa kita punya abundance of resources and reserve untuk coal. Jadi, biaya kita untuk kelistrikan juga murah. Sehingga menurut kami, menurut IMA, itu ini adalah suatu hal yang perlu kita jaga supaya kita tetap kompetitiveness-nya di dunia internasional tetap juga bagus. Dan juga untuk industri ini juga sangat membantu. Selain itu juga sekarang produksi sebesar 70-75 persen itu diberikan untuk ekspor Pak. Untuk ekspor karena ketetapan di DMO atau domestic market obligation itu di dalam negeri hanya 25 persen. Bukan hanya ya, sebesar 25 persen. Dan rasio elektrifikasi di Indonesia itu sudah 99 persen Pak. Jadi, kalau kita lihat dari data ini bahwa ya sebenarnya Indonesia sudah ajak, untuk listriknya itu sudah ajak. Cuma kita harus pastikan lagi fuelnya itu apakah dia tetap bisa, apa namanya, cope sama kebutuhan dari plan di Indonesia. Kalau kita lihat juga di rencana PLN itu ya, batubara masih menjadi power energi primer sampai tahun 2050. Walaupun persentasenya dari tahun ke tahun semakin menurun. Kini yang masih menjadi pekerjaan rumah menuju emisi nol bersih di 2060 adalah teknologi dan pendanaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sumber energi terbarukan memakan investasi tinggi. Biaya besar lain juga masih dipertimbangkan untuk menutup PLTU. Pemerintah pun masih menegaskan bahwa batubara bersama minyak dan gas bumi bakal dioptimalkan sebaik-baiknya sebelum energi terbarukan siap menjadi tulang punggung pasokan energi di Indonesia. Sebetulnya yang kita bicarakan kan bukan jenis energinya, tetapi adalah emisinya begitu ya. Karena kalau nggak salah di dalam Paris Agreement pun, disitu tidak bicara mengenai source of energy, tetapi adalah emisinya. Nah sepanjang kemudian kita bisa menemukan teknologinya, kalau hitung-hitungan tadi Mas Yisra mungkin per KWH itu, kalau nggak salah nambah sekian sen, sebetulnya kalau dikomparasikan dengan harga IPT ya masih murah begitu. Nah apakah itu bisa dilakukan secara masif? Terus bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya dengan elegan ke internasional? Saya kira ini pekerjaan rumah kita. Terima kasih telah menonton!